Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Dendam karena sering diejek, seorang pemuda di Klaten, Jawa Tengah membunuh rekannya sendiri sejak kecil dengan menyayat lehernya dengan sebilah pisau. Pelaku pun langsung ditangkap polisi tak kurang dari 24 jam. Restia warga Kadilajo, Karangnong, Klaten, Jawa Tengah ditangkap setelah membunuh Faknan Nur Ristian, teman satu kampungnya. Dari keterangan pelaku, polisi juga menemukan barang bukti pisau yang digunakan pelaku membunuh korban. Pelaku nekat membunuh korban karena dendam sering diejek dan difitnah korban. Pembunuhan terjadi di sekitar Dam Kaliworo, desa Borongan. Kurang dari 24 jam, sekitar pukul 3 jenis hari daripada kagal hari selasa itu, kita berhasil menangkap seorang pelaku yang bernama Heru Prasjo, berusia 25 tahun, pekerjaannya dulu, yang tinggal di desa Kadilajo, Karangnong, Klaten, dan pelaku ini merupakan tetangga daripada korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau sumur hidup. Pasalnya, pelaku mengundang korban untuk bertemu untuk kemudian dibunuh. Di Surabaya, Jawa Timur, dendam karena sering dihina. Seorang instruktur pusat kebugaran membunuh pria yang berlatih di klubnya. Korban dibunuh saat akan pulang dan meregang nyawa akibat 17 dikaman di tubuhnya. Aaron, pria berbadan tegap ini harus berurusan dengan polisi usai membunuh seorang pria. Instruktur salah satu pusat kebugaran di jalan Arif Rahman, Hakim Surabaya ini, menganiaya Fardy Chandra, seorang anggota pusat kebugaran tempatnya melatih. Pria 38 tahun warga Mulyosari Prima Surabaya ini sakit hati hingga dendam pada korban yang selalu menghina dan merendahkannya. Tersangka sudah merencanakan penganiayaan ini dengan telah menyiapkan senjata tajam untuk menyerang korban. Saya tahu ini negara hukum. Makanya saya pesan sama kamu, satu hal tutup mulutmu, jaga mulutmu, jangan terus mengguli saya lagi. Dari situ saya punya niat etika untuk berdamai yang baik, ternyata dari situ tidak ada etika baik untuk saya. Habis itu dia turun, dia bilang, kamu ini di sini, cuma seorang piti, cuma cari makan di sini saja, yang macam-macam. Dan terakhir lagi yang membuat saya kesel, ini negara hukum, kamu punya macam-macam di sini. Keluargamu bisa tak habisi. Dari situ saya leplek, saya bawa pisau, saya mau arah ke lawanan, saya tusuk dia. Polisi menyita barang bukti di antaranya pakaian korban, sepatu milik tersangka, dan senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban. Dari hasil otopsi, pada jasad korban ditemukan 17 luka tikaman senjata tajam. Korban mau pulang, diadang di depan, terjadi tecak mod lagi, namun besok sudah disiapkan, diselip di balik bajunya. Sehingga pada waktu tecak, langsung korban ditusuk. Sebenarnya hasil pemeriksaan besum kemarin, besum luar 17 tusukan. Atas perbuatannya, pria berbadan atletis ini harus mendekam di sel tahanan Polsek Sukolilo, Surabaya, dan dicerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang anggota pusat kebugaran, Fardy Chandra, ditemukan tergeletak bersimbah darah di depan gudung pusat kebugaran Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya. Aparat Polsek Sukolilo yang mendapat laporan kemudian menangkap Aaron, pelaku pembunuhan, yang juga instruktur di pusat kebugaran itu. Korban yang kehilangan banyak darah akibat 17 luka tikaman di tubuhnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Sakit hati ditegur dengan perkataan kasar, seorang pemuda di Pamekasan, Jawa Timur, membunuh kakak kandungnya. Ironisnya korban dihabisi saat tengah berbuka puasa. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafati Suryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Inilah video amatir saat warga berupaya mengevakuasi jasad Masyudi di teras Rubahja. Warga Desa Telontor Raja Kejamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini tewas dibunuh Jailani, adik kandungnya. Korban meregang nyawa, usai dianiaya menggunakan senjata tajam. Dua jam setelah kejadian, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan kemudian menangkap Jailani yang bersembunyi. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan kasar korban hingga dirinya menyimpan dendam sejak 2019 lalu. Yang bersantukan ini adalah adik dari korban. Dan pelaku ini merasa sakit hati dengan ucapan korban sehingga spontan setelah dia mendapati ucapan dari korban tersebut, dia langsung mengambil sebuah celiris. Peristiwa tragis ini berawal saat korban memerahi pelaku dengan perkataan kasar hanya karena suara pintu yang diketuknya. Pelaku kemudian mengambil senjata tajam di kamar, lalu menganiaya korban yang sedang berbuka puasa di teras rumah hingga tewas. Usai membunuh kakaknya, pelaku langsung kagum. Warga yang melihat tidak berani mencegah karena pelaku masih membawa senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Saya ditunjuk mata tanpa ada alasan yang pasti dan saya sakit hati dan saya membawa senjata. Jadi saya gak sengaja mengetuk pintu, mungkin dia gak terima, dia bersuara tiba-tiba langsung ke arah saya, langsung nunggu saya gitu. Hmm, udah ngomong apa-apa sih kakak? Iya. Ngomong apa kakak? Arang apa aja, pas langsung ngomong ke mata, kalau lalu sumpakin apa-apa, kalau lalu talaman. Namunnya punya kesalah dengan si kakak? Enggak, gak pernah. Cuman udah lama, udah tahun 2019 saya pernah dilempat refleks gitu. Pelaku kini ditahan di Polres, Pembekasan. Polisi masih mendalami motif pelaku hingga tega membunuh kakak kandungnya. Pembekasan. 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 Terima kasih.